Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Salam Bu, terima kasih Bu Sebelumnya perkenalkan saya Tara Agustin bisa dipanggil dengan Ibu Tara Saya disini sebagai ahli gizi yang bertugas pada bagian ibu Ada yang bisa saya bantu? Ada Bu, ini kemarin saya mendapatkan ujukan untuk datang ke konsul gizi Ini ujukannya Boleh saya lihat Bu? Ya boleh Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya Bu Mengapa yang dirujuk ke konsul gizi? Setelah saya lihat dari surat ujukan ibu Ibu disini didiagnosis penyakit diselipidemia ya Bu Nah disini saya sebagai ahli gizi ingin membantu ibu untuk mencari solusi alternatif Dalam menyelesaikan permasalahan ibu terkait diselipidemia ini Nah sebelumnya saya ingin mengetahui data-data dari ibu Pai ibu saya cestan terlebih dahulu bahwa konsul ini akan berjalan selama 30 bulan ke depan Apakah ibu berkenan? Pai ibu saya berkenan Baik, saya mulai dulu dengan ibu siapa? Nama saya Sekar Ibu saya umurnya 28 tahun Pekerjaannya? Saya bekerja kantoran Apakah tadi ibu sudah melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan? Untuk hasilnya berapa ya untuk berat badan? Berat badan saya 65 kg Berat badan 65 kg Sebelumnya ibu ada keluhan tidak? Ada Tengku saya itu terasa kegal Terus kaku Sama diarnya juga Terus saya tidak nasi makan Sebelumnya apakah saya boleh tahu pola makan dari ibu Sekar seperti apa? Boleh, pola makan saya itu tidak teratur bu Biasanya saya makan 2 kali sehari Kalau tidak 4 kali sehari Baik, jika begitu disini saya akan melakukan di kol 24 jam kepada ibu Sekar Di kol 24 jam itu adalah mengingat kembali Apa yang sudah ibu Sekar konsumsi selama 24 jam kemarin Dari bangun tidur sampai ke depan Apakah ibu sudah paham? Baik, saya paham bu Jadi jika ibu sudah paham saya akan memulai rekel 24 jamnya Dimulai dari sarapan ya ibu Oke Untuk pagi hari sebelum berlanggan kerja Bu Sekar mengkonsumsi apa? Sebelum berlanggan kerja kemarin saya mengkonsumsi sandwich Sama 1 gila susu Untuk ukurannya sendiri apakah? Seperti ini bu Iya, tapi cuma satu lembar Satu lembar ya? Iya Untuk minumnya itu ukurannya bertinggi Iya, satu gila susu Terus untuk sekitar jam 10 pagi Ibu mengkonsumsi apa? Sejam 10 pagi kemarin saya makan nasi padang Nasi padang Terus lauknya itu kikil gulai Rendang Sama daun singkong Sama sambel hijau Sama sambel hijau Baik, tadi busukkan untuk jenis 10 pagi Biasanya mengkonsumsi nasi padang Untuk nasinya seberapa ya bu? Untuk nasinya? Untuk nasinya dua porsi Dua porsi berarti dua ratus gram ya bu? Iya Jadi Yang berlangganya itu seberang lebih Saya masukan ini segini kan Tapi ini juga dua setengah Dua setengah? Iya Untuk gulainya itu kan konsumsi kikil Iya Itu Untuk korsinya Sedap ya Kikilnya itu Ini Dua potong Gulainya dua potong ya bu? Iya daun singkongnya Apakah korsinya? Iya Satu porsi Satu setengah Satu setengah Untuk makan siang itu mengkonsumsi apa? Kalau makan siang kemarin Saya mengkonsumsi Kental goreng Sama ayam Ayam Yang cepat saji itu Untuk kentangnya Berapa porsinya bu? Biasanya Kemarin Saya mengkonsumsi kentangnya itu Sediap aja ya Dua pungkus Bagi saya lihatkan dulu ya bu Iya Nah ini Dua pungkus Jadi dua ratus enggas gram Kentangnya dua ratus enggas gram Untuk ayamnya ibu mengkonsumsi bagian apa ya bu? Saya mengkonsumsinya bagian para atas Para atas Berarti Dian Nah ini untuk malam harinya ibu sekal itu mengkonsumsi apa? Kemarin malam itu saya mengkonsumsi udang bakar Terus ada cumi saus padang Cumi saus padang Sama mie goreng Sama mie goreng Sepuluh Sepuluh Berarti kira-kira seratus gram ya bu? Untuk udangnya seratus Dan selanjutnya cuminya bu? Untuk cuminya? Untuk cuminya itu lima Lima potong cumi Yang ukuran sedang Dua ratus bu? Baik untuk mie gorengnya ibu mengkonsumsi berapa porsi? Kalau mie gorengnya itu Ini cuma satu piring saja Satu piring berarti kira-kira seratus gram ya bu? Iya Kalau begitu ya Baik ibu setelah makan-makan ibu Apakah sebelum tidur biasanya mengkonsumsi Seperti makan atau minuman? Enggak ada kemarin Enggak ada Berarti ya Baik ibu ini saya menutupkan Selanjutnya apakah ibu suka mengkonsumsi sayur dan buah? Saya kurang suka memkonsumsi sayur dan buah Apakah ibu suka mengkonsumsi olahraga? Kepitas fisik Kalau olahraga itu saya jujur jarang ya Soalnya saya sibuk dari pagi sampai malam Jadi jarang olahraga ya bu? Iya Apakah sebelumnya ibu ada riwayat penyakit dari keluarga? Ada dari ayah saya itu hipertensi dan hiperkolesterol Berarti riwayat penyakitnya hipertensi sama hiperkolesterol Iya Baik ibu sebelumnya saya ingin menjelaskan salah seungkat Apa itu dislipidemia? Dislipidemia itu adalah kelainan metabolisme lemak Yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan kadar komponen lemak dalam plasma Dengan kata lain, dislipidemia ini terjadi ketika kadar lemak terlalu tinggi atau terlalu rendah di dalam jangka bu Baik saya hitung kaki IMT ibu terlebih dahulu ya bu Iya Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang IMT Jadi IMT itu adalah indeks masa tubuh yang berguna untuk melihat status gizi dari ibu sekarang Jadi saya sudah selesai menghitung status gizi ibu Di sini angka IMT ibu sendiri itu sejumlah 27,6 Yang artinya ibu itu tergolong dengan status obesitas bu Oh gitu ya Iya Nah untuk normalnya itu status gizi ibu itu ada di angka 18,5 sampai 22,9 Nah dan untuk berat badan ideal ibu itu sendiri seharusnya sebanyak 49,5 kg bu Nah setelah kita berbincang mengenai penggagian data terkait ibu gizi ibu Di sini saya akan menjelaskan tentang data dari surat ujukan yang ibu bawa Nah di sini dokter memberi fondis kepada ibu Sekar penekit dislipidemia Karena dari hasil pemeriksaan laboratorium Didapatkan triglycerida dari ibu Sekar itu sebanyak 332 mg per desiliter Yang termasuk kategori di atas normal Untuk kolesterolnya ibu itu sebanyak 286 mg per desiliter Yang termasuk dalam kategori di atas normal Untuk HDLnya itu sebanyak 30 mg per desiliter Termasuk dalam kategori di bawah normal bu Dan LDLnya ibu itu sebanyak 150 mg per desiliter Termasuk dalam kategori di atas normal Untuk hasil pemeriksaan tekanan darahnya itu sebanyak 190 per 100 mg Dan termasuk dalam kategori hipertensi ibu Nah dari cerita ibu yang ibu sampaikan Ada beberapa hal yang mengarahkan pada diagnosis bisnis epidemia ini Dan memiliki resiko Resiko di ibu Nah untuk resikonya Yang pertama itu pola makan ibu yang teratur Sehingga menyebabkan obesitas dan hipertensi ibu Yang kedua ibu itu suka makan nasi padang dengan rendang Terus ada gulai gigil, kentang goreng, ayam goreng tepung Dan juga ada resiko ya ibu Yang seperti udang baka tadi ya ibu jelaskan Terus ada cumi saus padeng dan milik goreng Nah makanan tersebut itu mengandung lemak yang tinggi ibu Dan itu menjadi salah satu penyebab ibu mengalami bisnis epidemia Yang ketiga ibu itu juga jarang atau tidak pernah olahraga Karena dari pagi sampai malam sepuluh kerja ya ibu Iya Nah untuk juga ditambah dengan riwayi penyakit dari ayah Yaitu hipertensi dan hiperkolesterol Nah hal tersebut dapat meningkatkan resiko dari dislipeidemia itu ibu Oh gitu ya ibu Terus apa yang harus saya lakukan ibu? Nah jadi ada beberapa solusi yang dapat ibu lakukan Untuk menurunkan kadar dari triglycerida, kolesterol, LDL Dan menaikkan kadar HDL di tubuh Yaitu dengan mengatur pola makan ibu dan melakukan aktivitas fisik ringan Ya baik ibu Terus makanan apa saja ibu yang harus saya hindari? Nah makanan yang harus dihindari itu seperti jeruan, terus makanan yang diawetkan atau produk jagi ibu Terus makanan yang digoreng dengan banyak minyak dan diolah dengan sampan tengkal ibu Baik ibu gitu, terus makanan apa saja yang boleh saya makan ibu? Nah ibu dapat mengkonsumsi seperti susu rengga lemak, terus jadi mengunggah sampah kulit, tahu, tempe, terus ada bacang-cacangan Sayurannya itu diolah seperti dikukus atau direbus ya ibu Dan buah segar ibu Nah untuk takaran konsumsi minyaknya itu dalam sehari ibu itu sebanyak 5 sendok makang Dan maksimal untuk konsumsi garamnya itu selesai sempet teh bu Baik Apakah ada yang ingin tanyakan lagi ibu? Sepertinya sudah cukup bu, sudah cukup jelas sekali, gue dilihat sendiri ibu Baik, nah ibu dapat melakukan kunjungan kembali minggu depan untuk memantau pelaksanaan tier gizi yang ibu lakukan ya Baik ibu Baik Ini salah tunjukannya saya kembalikan ya ibu Terima kasih banyak ya ibu Bu, saya sampai kembali dulu Oke, sampai kembali dulu Bu, saya sampai kembali dulu Bu, saya sampai kembali dulu